Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijakuan dari segala merah bahaya, malah betaka Bencana dan malah serta berbagai macam Penyakit, amin amin ya rabbal Alamin, baik guys disini Ada beberapa video Rikasannya daripada kawan-kawan sekalian di instagram Banyak sekali kiriman-kirimannya Tapi sayangnya videonya itu Sekitar 1 menitan saja Dan disini ada beberapa video Ada sekitar 5 video Yang lagi hangat diperbincangkan Dan banyak sekali yang share kepada saya Nah disini salah satunya adalah Ramai puji abang baju celoreng ini Tengok apa yang mereka lakukan Untuk mangsa banjir Jadi disini adalah abang celoreng Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran apa saja sih Yang lagi banyak diperbincangkan Terima kasih Betul 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 Video yang dikongsi di media sosial ini Memaparkan Oh gajah guys Yang terserempak dengan segerombolan gajah Yang saiznya boleh tahan dahsyat Oke Oke disini gajahnya Keterangannya adalah beri salam guys Kepada mereka Allah Allah Setagi lagi Allah Tapi Tapi mengerikan sekali Lihat gajah Lihat gajah banyak banget gitu Dan Gede Juga Eh tapi saya heran juga lah Disana itu kayak Hewan-hewan itu bisa Apa namanya ya Berkeliaran gitu Kayak gak dikerangkeng gitu loh guys Eh ketika Terbaik akan abang-abang askarni yang terpasang melalui berbagai rintangan untuk membantu mangsa yang terkesan Tapi macam gajahnya udah tau guys Kita nak-nak-nak jalan macam tuh Dia pergi Allahu Akbar Oke disini disaat kita harap ATM bantu Ini yang terjadi pada camp mereka sendiri Allah Jadi pantas aja istilahnya kemarin itu guys ATM dan lain sebagainya Ya daripada tentara-tentara juga Itu tidak langsung untuk membantu Karena Camp mereka pun tempat tinggal mereka macam nih guys Ya Allah Teruk lah Semua Saat kita mengharapkan anggota ATM untuk membantu menyelamat mangsa-mangsa banjir Camp mereka di Temerlo Pahang juga teruk di badai banjir besar Ya Allah Jadi sebagai rakyat Malaysia yang berbudi pekerti Janganlah kita menjadi seperti segelintir individu yang melemparkan kata-kata tidak manis kepada anggota-anggota beruniform Kerana mereka juga manusia Sama seperti kita Dan hanya mengikut perintah dalam melaksanakan tugas dan operasi Ya Allah Campnya macam tuh Banjir je Dapat dilihat air yang naik sangat tinggi di kem batu di Temerlo sehingga mencapai paras bumbung Ya Allah Semoga anggota ATM terus tabah dalam membantu rakyat Malaysia yang terkesan pada peristiwa banjir kali ini Amin Amin Marilah kita sama-sama mendoakan agar air banjir di seluruh negara akan surut dengan cepat Dan ambil langkah berjaga-jaga dengan lebih peker terhadap laporan kajian cuaca Sekiranya kejadian banjir diramalkan berulang semula Itu ini memaparkan seorang anti bersama keluarganya yang gigih memasak untuk penduduk-penduduk sekitar yang terkesan dengan banjir Ini loh guys Nggak habis pikir dah kita Ini mereka juga kena banjir dan memasak untuk orang lain gitu Wah Nggak habis pikir guys Kenapa bisa seperti itu Apa yang menarik perhatian orang ramai adalah rumah anti itu sendiri sedang dilanda banjir Namun beliau tidak berlengah untuk membantu warga komuniti yang telah terputus bekalan makanan akibat rumah Ya Allah Allahu Akbar Mereka ditenggelami air banjir Dapat dilihat keadaan air banjir yang masih diparas lutut langsung tidak menghalangnya daripada membuat amal kebajikan Tindakan pantas anti ini mendapat pujian ramai kerana hatinya yang mulia Dan sikapnya yang mementingkan orang sekeliling walaupun diri sendiri sedang ditimpa musibah yang sama Ya Allah guys Ini tak habis pikir saya Kenapa boleh ada macam ni Dan Masya Allah Ini merupakan macam teguran bagi kita Seburuk apapun kita Kan Dalam kondisi apapun Apabila kita boleh membantu maka bantu Makcik ni buat kita sadar tau Betapa pentingnya Ketika kita saling membantu tu Pasti semuanya akan ringan macam tu guys Dan saya yakin makcik ni memang Allah Terbaik lah Heish Tak habis fikirlah Tak masuk akal lah Mana ada kan Kalau kita ni orang-orang biasa je Mana ada Kita kena banjir semua kena banjir Mestilah mikirkan untuk diri sendiri Tapi makcik ni Ya Allah Terbaik lah Amat melegakan apabila air banjir telahpun surut Namun anti masih gigih dengan misi bantuan Yang menyediakan bekalan makanan untuk jiran tetangga Dan juga penduduk-penduduk sekitar yang terkesan Difahamkan penduduk-penduduk sekitar juga telah datang Untuk membantu anti tersebut Dalam menyediakan masakan panas Dan juga menolongnya untuk mengagihkan bekalan tersebut Walaupun mereka saling tidak mengenali antara satu sama lain Namun sikap mereka jelas membuktikan Bahawa rakyat Malaysia mempunyai hati yang sangat mulia Dan tidak mementingkan diri Syabas dan tahniah Aunty sekeluarga dan mereka yang membantu mangsa-mansa banjir Ok Betul si ketika mereka ini Di bawah itu kan Di bawah dan mereka di atas rumah dia Allah Mestilah harus dapat bantuan makanan juga kan Allah Inilah bantuan-bantuan Betul lah guys Kita dari sini bisa melihat Ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina Orang mana-mana lah Berbangsa-bangsa kan Suku bangsa semua ada kat sini Dan Allahu akbar Mereka semua bersatu Untuk saling membantu Guys Jadi tidak ada istilahnya Eh warga ini Suku ini Suku ini Dibeda-bedakan Tidak ada Semua sama Semua saling membantu Wow Allah Ok Ok Ada rakyat Malaysia Yang amat prihatin Ok Mempunyai adik-beradik yang ramai Selaku anak sulung Dia perlu berkorban demi adik-adik yang masih kecil Tak kali ini Ya guys Disini hanya Maggi dan mineral Untuk isi perut Selepas banjir Alhamdulillah Ku syukuri semua Terima kasih Kuya Allah Atas Memang kalau kita tengok ya Kalau kita tengok Adik-beradik dia banyak Kan Takkan lah sempat untuk Apa nama tu Makan Masak-masak Macam tu lah Sebab apa juga Ni kena beri-beri rumah Kan Bersih-bersih rumah Tak kena banjir Ya Allah Kalau ada saya kat situ Saya akan bantu Allahu Akbar Tadi masa lunch Tiba-tiba saya sempat Sebab teringat Aku ni bersyukur Dapat makan sedap-sedap hari ini Sedangkan saudara banjir Kat luar sana Entah makan Atau tak lagi Ya Allah Betul lah guys Allahu Akbar Alhamdulillah Banyak sekali komentar-komentar disini Guys Allahu Akbar Kita sama Semoga Dilimpahi rizki Dan dipermudahkan segalanya Allah Oke Misi Penyelamatan Anak Ya Allah Ya Allah Guys Bukan hanya manusia yang diselamatkan ya Tapi juga hewan-hewan diselamatkan oleh orang-orang disana Allah Kucing pun nak melahirkan tu Masa Ya Allah Aku tak Tak sampai hatilah Saya ada kucing Banyak kat sini Kucing tau Kasian Nak dia nak melahirkan Masa-masa banjir macam ni Dia cari tempat kat mana tau Ya Allah Terima kasih buat abang-abang yang dah tolong kucing tadi Masih Abang Abang ni Masuk tak akan Allah Ada kucing lagi guys Ya Allah Eh Kasian lah Kalian Kucing tu Kucing tu Kau tak ambil Selamatkan dia Kau fikir kau dia Tolonglah abang kucing Kasihan Ya Allah Eh Besar kucing tu Ayolah Ayolah Sini 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 Pus Eh Eh janganlah lari Eh laparlah guys Mesti lapar Berapa hari tak makan dia pun Nak cari kat mana Ya Allah Eh ramai Banyak sangat tu Senang lah Boleh tolong Alright guys Dah selesai videonya So itulah tadi Kumpulan Banyak sekali Daripada Share kawan-kawan sekarang Dekat Instagram Dan memang Allah sebab Dan terharu Dan juga Eh tak faham lah Tak cakap apa Sebab Allahu Akbar Kejadian-kejadian ni Memang tak pernah lah Kita fikirkan kan Mestilah Sebab Allah Tiba-tiba je air naik Macam tu Dan Allahu Akbar Yang membuat hati saya tu Macam Eh Tak habis fikirlah Ada makcik-makcik tu Yang dia rumah dia pun banjir Tapi dia memasak untuk jiran-jiran dia Yang juga terkena banjir Macam tu Dan mungkin yang ada dalam fikirannya Kalau saya tak masak Jiran-jiran tak boleh makan Macam tu Allahu Akbar Terbaik Dan Banyak pelajaran-pelajaran Yang boleh kita ambil kat sini Macam adik-beradik tu Makan Megi je Allahu Akbar Jadi boleh dikaitkan Antara makcik-makcik ni Memasak Kebaikan makcik ni Untuk orang lain kan Apabila adik-beradik ni Sebab dia tak ada masa lah Untuk memasak Dan lain sebagainya Dia hanya gunakan Megi je Untuk keluarga dia Dan adik-beradik dia Allahu Akbar Allahu Akbar Lillahilham Banyak pelajaran Yang dapat kita ambil Daripada Kejadian-kejadian ini guys Terutama kita Yang orang Indonesia Senantiasa juga Mendoakan Saudara-saudara kita Yang ada di Malaysia Agar diberikan Kesabaran Ketabahan Dan juga segera selesai Dan pulih kembali Dan yang terakhir Yang buat saya Sebab juga Macam terharu sangat Apabila ada kucing Nak melahirkan Itu dia Tolong Allahu Akbar Ya Allah Saya tak habis fikirlah Orang-orang kat sana Berapa hari tak makan Kucing juga tak makan Allah Sedih sangat lah guys Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Balasan Kepada abang-abang Dan orang-orang Baik kat sana Dan semoga Dosa-dosa yang diampuni Alah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan buat bangsa semua Semoga senantiasa Dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Serta diberikan ganti Yang terbaik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Saya Pakin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!